Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Gimana nih kabar kalian semua? Makin lama kasus KDiap ini makin seru ya. Semakin banyak keanehan-keanehan di video KDiap yang terungkap oleh viewersnya. Mulai dugaan bahwa KDiap ini sedang diculik, sampai KDiap ini udah gak upload video lagi karena doi udah mati. Masih ngelajetin dari video minggu lalu, buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 3-nya, kalian bisa tonton dulu videonya, linknya gue taruh di description box di bawah. Di beberapa video kemarin, gue udah ngebahas tentang keanehan-keanehan yang ada di 5 video terakhir KDiap. Dan di episode kali ini, gue pengen fokus buat ngebahas identitas KDiap. KDiap adalah nama sebuah channel Youtube. Tapi apakah itu nama asli? Gak ada yang tahu. KDiap menuliskan di profile Youtubenya bahwa dia berada di Amerika Serikat. Salah satu komen yang ditulis oleh viewersnya, yang menanyakan dari mana dia berasal. Dan di situ, dia menjawab kalau dia berasal dari Belgium. Ini pengakuan Kate langsung. Kayaknya pengakuan Kate ini lebih bisa dipercaya daripada apa yang dia tulis di profile Youtubenya. Selain itu, di salah satu videonya, pas dia lagi mukbang nugget, dia pernah menulis di videonya seperti ini. Sekali lagi, ini kedua kalinya KDiap ngomong kalau dia berasal dari Belgium. Dugaan ini dipekuat dari tulisan KDiap di videonya yang awal-awal. Di situ, Kate nulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Dimana bahasa Perancis ini adalah salah satu bahasa nasional dari negara Belgium. Selain bahasa Belanda dan bahasa Jerman. Tapi, di salah satu video KDiap, gue juga nemuin sebuah komen yang cukup menarik. Ada sebuah netizen bernama DZ yang menulis kayak gini. Jadi, maksudnya KDiap ini adalah seorang kompetitif eater. Atau seseorang yang suka ikut kejuaraan makan. Yang biasa terdaftar dengan nama Parisian Kate. Dan dia adalah seorang anggota dari website eatfeeds.com. Setelah gue selidikin di website itu, ternyata emang bener DOI ini terdaftar di website itu. Dengan nama Parisian KDiap. Dan postingan di website itu tentang KDiap ini cuma ada satu. Dimana tanggal postingan itu bisa sama persis dengan tanggal KDiap mengupload video pertamanya di Youtube. So, menurut gue ini gak mungkin kebetulan kan? Jadi, gue rasa postingan Parisian KDiap ini gak mungkin dibuat oleh fansnya KDiap. Karena menurut gue mana mungkin sih ada orang yang baru jadi Youtuber, upload satu video, terus kemudian di hari yang sama dia langsung punya fans. Gak mungkin dong. Jadi, yang daftarin akun Parisian KDiap di website eatfeeds.com ini, siapa lagi kalau bukan KDiap sendiri? Sedangkan kata Parisian, gue cari-cari artinya apa sih? Katanya itu adalah sesuatu yang terhubung dengan kota Paris. Mungkin KDiap ini suka banget sama kota Paris, jadi dia tambahkan kata Parisian di username-nya. Tapi, setelah gue research lagi, research lagi, dan gue tontonin videonya, gue nemuin sesuatu yang mind-blowing banget. Kalian masih inget kan video DOI yang sempat kita bahas di part 2, yang berjudul I Am Alive? Di situ, kalau kalian perhatikan, di samping KDiap ada sebuah botol minuman. Di botol minuman itu ada sebuah stiker kayak logo gitu. Usut punya usut, ternyata botol itu berasal dari souvenir sebuah wahana permainan di kota Paris bernama Challenge the Room Castres. Kayak semacam wahana permainan escape room gitu guys. Di sini ada beberapa kemungkinan ya. Mungkin aja si KDiap ini pernah datang ke Perancis. Mungkin dia liburan atau apa, terus dia beli deh itu souvenir dari wahana permainan itu. Kemungkinan yang kedua adalah, ada saudaranya atau keluarganya atau kerabatnya atau temennya yang pernah datang ke wahana permainan itu dan ngasih KDiap ini souvenir oleh-oleh dari situ. Dan kemungkinan yang terakhir adalah, KDiap ini bukan tinggal di Belgium, tapi DOI dari Perancis. Semua informasi yang ada di video KDiap ini kayak terhubung dan jadi teka-teki gitu guys. Dan ternyata di website itfits.com tadi yang sempat gue mention, kalau di klik nama Parisian KDiapnya, di situ kalian bakal diarahin ke sebuah profil Instagram dengan username KDiap. Tapi profile Instagramnya itu aneh banget guys. Karena di situ bukan foto-foto cewek, tapi foto seorang bapak-bapak tua yang profile bio-nya itu ditulis menggunakan bahasa Turki. Kalau kalian perhatiin, profile picture-nya juga diapit sama dua bendera Turki. So, menurut gue ini aneh banget. Apa hubungan orang ini sama KDiap? Oke, kita coba amati profile Instagramnya ya. Username Instagramnya adalah KDiap. Tapi nama yang dia gunakan adalah Iyap Cat. Dia menggunakan bahasa Turki di profile bio-nya. Yang kalau diartiin kayak gini. Mali adalah ukuran yang tidak makan. Barang negara melawan mereka yang mencari itu. Mata akan menjadi babi. Nah, gila ini profile nulis apa sih? Maksudnya gue gak ngerti udah sumpah. Oke, tapi satu hal yang menarik yang gue temuin di profile Instagram orang ini. Di situ cuma ada tiga foto. Dua foto pemandangan dan satu foto bapak ini. Dan di foto bapak ini, kalau gue bacain komennya, di situ banyak banget warga 62. Gue juga gak ngerti ya. Gue juga gak ngerti kenapa banyak orang Indonesia yang komen-komen di situ. Kalau ternyata bapak ini gak ada hubungannya sama KDiap, Kasian banget men bapak ini. Sumpah dia gak ngerti apa-apa. Dan ternyata dia diserbu sama netizen Indonesia. Sama sekali gak ada yang spesial dari profile Instagram bapak ini. Dan menurut gue gak ada yang menarik. Dan gak ada yang bisa diteliti lagi. Kecuali komen-komen dari warga plus 62 tadi. Gue rasa kayaknya bapak ini sama sekali gak ada hubungannya sama KDiap ya. Karena setau gue, profile Instagram KDiap yang asli itu adalah kd.iap. Tapi Instagram KDiap yang asli itu gak pernah aktif. Gak pernah ngeposting apapun. Dan di private guys. Oke pencarian gue tentang profil KDiap ini cuman mentok sampe disitu. Tapi gue pengen ajak kalian buat ngeliat sebuah momen yang sangat langka. Yang cuman ada di salah satu video KDiap. Dimana KDiap ini pernah ngelepas penutup wajahnya ketika dia sudah selesai syuting. Coba kalian perhatikan video ini baik-baik. Semua video KDiap biasanya diakhiri dengan dia dada-dada ke kamera kayak gini. Cuman di video ini KDiap sempat melepas penutup wajahnya. Dan dia berdiri berjalan ke arah belakang kamera buat berhenti nge-record. Walaupun setelah dia ngelepas penutup wajahnya disitu masih gak keliatan. Viewersnya pun masih bingung sebenernya KDiap ini siapa. Dan mulailah muncul spekulasi-spekulasi bahwa KDiap ini adalah salah satu orang yang diculik. Dan salah satu orang yang sedang hilang. Dan katanya KDiap ini adalah salah satu dari orang-orang yang bakal kita bahas sebentar lagi. Kita mulai dari yang pertama. Jujur gue gak tau sebenernya siapa yang pertama kali bilang kalau KDiap ini adalah Carly Goose. Karena menurut gue teori ini sesat banget. Tapi gue rasa adalah karena senyum yang dimiliki oleh KDiap dan Carly Goose ini sangat identik. Bahkan kalau kedua foto mereka digabungin itu bisa nyambung dengan presisi guys. Yang menurut gue ini mind-blowing banget ya. Jarang banget ada dua foto orang yang berbeda. Dan ketika digabungin itu bisa nyambung dengan presisi. So buat kalian yang belum tau, Carly Goose adalah seorang remaja yang lahir pada tanggal 13 Mei 2002. Dan memiliki rambut coklat, mata biru, dan kulit putih. Carly Goose dilaporkan menghilang sejak 13 Oktober 2018. Di pagi hari. Dan pada saat itu dia berusia 16 tahun. Doi terakhir dilihat keluarganya di daerah White Mountain Estates, area of Chauvin Valley di Mono County, California. Menggunakan jaket abu-abu, jeans, dan t-shirt berwarna putih. Dia meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Bahkan handphonenya. Nah, di sisi lain ada seorang YouTuber motovlog asal Amerika bernama Joey Mc420. Pernah berpapasan dengan seorang gadis perempuan. Yang sedang berjalan sendirian di tengah gunung. Tapi pada saat itu dia dan temannya sama sekali gak berani buat nyamperin. Karena dia yakin seharusnya gak ada orang yang jalan sendirian di tengah gunung kayak dia. Jadi dia mikir bisa aja orang itu penjahat. Atau mungkin itu bukan manusia. Pas nyampe rumah, Joey ini cari-cari info tentang orang hilang yang ada di sekitarnya. Dan dia dapetlah info, ada seorang gadis yang dilaporkan menghilang bernama Carly Goose. Dan dia yakin banget kalau gadis yang dia lihat tadi di gunung itu mirip banget perawakannya dengan Carly Goose ini. Dan singkat cerita, polisi itu berhasil menemukan gadis itu. Dan ternyata gadis itu gak sendirian. Dia bersama dengan pacarnya yang berusia 2 tahun lebih tua dari gadis itu. Dan polisi itu juga berterima kasih kepada Joey Mc. Karena telah membantu pihak kepolisian untuk menemukan orang hilang. Tapi sayangnya, yang dia temukan itu bukan Carly Goose. Melainkan orang hilang lain. Jadi Carly Goose ini belum ditemukan sampai sekarang. Dan masih terdaftar sebagai orang hilang di website resmi FBI. Selain itu, kalau diperhatiin, walaupun senyumnya itu identik banget dengan K-Diap. Carly Goose ini tidak memiliki tahil alat seperti K-Diap di bagian pundaknya. Jadi, gue yakin banget kalau Carly Goose ini bukan K-Diap. Orang kedua yang diduga adalah K-Diap, yang juga merupakan orang hilang, adalah Ebilin Patterson. Ebi ini udah ngilang sejak 5 September 2017. Jauh sebelum K-Diap mengupload video pertamanya di Youtube. Gak ada penyebab yang jelas kenapa Ebi ini menghilang. Dia gak ada masalah dengan keluarganya dan semua baik-baik aja. Dan Ebi, sampai sekarang juga masih belum ditemukan. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Gak ada yang tahu juga. Banyak orang yang mengira bahwa Ebi ini adalah Kate. Karena lagi-lagi, senyumnya Ebi ini identik dengan senyum Kate. Yang menurut gue juga mirip banget sih. Tapi di samping itu, gak ada alasan lain yang menguatkan bahwa Ebi ini adalah Kate. Dan sekali lagi, Ebi ini juga gak punya tahil alat seperti Kate. So, lagi-lagi menurut gue kayaknya Doe ini bukan Kate Diap ya. Orang yang berikutnya diduga sebagai Kate Diap adalah Johana. Nah, berbeda dengan dua orang yang tadi, Johana ini bukan orang biasa. Dia adalah public figure yang sangat terkenal. Kalian bisa lihat, follower Instagramnya aja 1,8 juta. Johana ini adalah seorang atlet MMA berkebangsaan Polandia. Yang beberapa kali juga menjuarai pertandingan UFC wanita. Jadi, namanya sangat-sangat terkenal. Sekali lagi, Johana ini diduga adalah Kate Diap karena senyumnya yang identik dengan Kate Diap. Tapi, buat apa coba? Seorang atlet MMA yang udah kaya raya, udah terkenal, udah makmur. Masa dia bikin channel Youtube mukbang? Kan aneh banget. Ada juga teori yang mengatakan kayak gini. Johana ini adalah seorang atlet yang pastinya dia rutin untuk melakukan latihan. Nah, untuk menjaga vitalitasnya, dia pastinya melakukan sebuah diet. Salah satu nutrisi yang paling penting untuk dietnya adalah minyak ikan. Dimana minyak ikan ini bisa membantu untuk mengurangi peradangan karena intensitas latihan. Sedangkan Kate Diap, hampir di semua videonya dia selalu makan ikan salmon. Bahkan di beberapa videonya yang amal awal, menunya itu literally cuma ikan salmon. Belum selesai sampai di situ. Memar-memar yang ada di tubuh Kate, itu juga diduga karena hasil latihan dari Johana ini. Jadi mungkin aja dia habis bertanding, dia ketonjok di bagian bibir, dia ketonjok di bagian lengan, jadinya memar. Dan yang paling mind-blowing banget adalah Johana ini juga memiliki seorang saudara kembar yang bernama Kate. Tapi kalau gue amatin, justru kembarannya yang bernama Kate ini sama sekali gak mirip sama Kate Diap. Yang mirip sama Kate Diap adalah Johana. Ini wow banget ya, kok bisa pas gitu namanya sama-sama Kate. So, apakah bener Johana ini adalah Kate Diap? Apakah mungkin Johana ini punya kepribadian ganda? Dimana di satu sisi dia jadi atlet MMA, dan di sisi lain dia jadi youtuber mukbang. Atau jangan-jangan semua itu cuma kebetulan aja. Dan ada satu lagi nih yang sama sekali gak jelas sumbernya dari mana, tapi orang ini kalau dilihat-lihat memang bagian hidung ke bawah itu mirip Kate Diap. Coba deh kalian tonton dulu video yang ini. Terima kasih telah menonton! Gue sama sekali gak tau siapa orang di video itu, dan gue gak ngerti maksud Doi ngomong kayak gitu tuh apa. Gue juga gak ngerti kenapa Doi tiba-tiba ada luka kayak ditonjok di bagian matanya. Tapi yang pasti video itu udah lama banget. Bahkan udah ada di internet jauh sebelum Kate Diap ini memposting video pertamanya di Youtube. Jadi kalau video itu udah ada sejak bertahun-tahun yang lalu, jelas gak mungkin itu Kate Diap. Jadi sebenernya Kate Diap ini masih misteri sampai sekarang. Gak ada yang bisa ngasih tau pasti siapa identitas Kate Diap sebenernya. Dan Kate Diap juga tidak pernah mengungkapkan identitasnya ke publik. Jadi apakah dia ini sebenernya orang Amerika, orang Belgium, atau orang Perancis? Apakah bener Doi ini adalah salah satu diantara orang yang gue sebutin tadi? Kenapa Kate Diap ini sering melakukan hal-hal aneh di videonya? Dan apakah bener kalau Kate Diap menyembunyikan seseorang di bawah mejanya? Pembahasan Kate Diap ini belum selesai, gue bakal lanjutin di next video. Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan. Bye-bye.